Cara melakukan pengecekan dan aktifasi akun pembelajaran Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara memeriksa ketersediaan dan aktifasi akun pembelajaran. Akun pembelajaran terdiri dari nama akun dan kata sandi yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan yang terdaftar di data pokok pendidikan atau DAPODIK dapat menggunakan dan memanfaatkan akun pembelajaran dengan mudah. Untuk memeriksa ketersediaan akun, buka laman belajar.id pada peramban di perangkat Anda. Lalu, Anda akan masuk ke laman utama pemeriksaan akun. Masukkan data pribadi Anda seperti nama lengkap, nama ibu kandung, tipe pengguna, tanggal lahir, dan NPSN. Jika sudah lengkap, klik periksa akun pembelajaran. Anda akan masuk ke laman detail akun dan akan melihat status akun pembelajaran Anda. Apabila Anda mendapatkan respon akun tidak ditemukan, tenang, bisa jadi penulisan atau data yang Anda masukkan salah. Jadi, pastikan informasi yang Anda tulis sudah sesuai yang terdaftar di DAPODIK. Anda dapat memulai proses aktifasi akun pada kotak ini. Anda dapat melakukan perubahan alamat email Anda pada kolom ini. Untuk memulai proses aktifasi akun pembelajaran Anda, klik tombol kirim detail akun ke email pribadi saya. Lalu, silakan periksa kotak masuk pada email pribadi Anda. Informasi detail mengenai nama akun dan kata sandi akan tersedia. Namun, akun pembelajaran tersebut masih perlu diaktifasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan. Setelah mendapatkan nama akun dan kata sandi, Anda perlu melakukan aktifasi akun. Caranya dengan masuk ke laman Gmail pada peramban web Anda. Klik masuk atau login dengan menggunakan akun pembelajaran Anda. Pilih gunakan akun lain. Masukkan email akun pembelajaran Anda. Lalu, klik berikutnya. Masukkan kata sandi yang sudah diberikan. Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk membuat kata sandi yang baru untuk mengaktifkan akun pembelajaran Anda. Buatlah kata sandi yang baru. Selamat! Akun pembelajaran Anda sudah aktif dan dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi unit layanan terpadu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada situs ini. Terima kasih telah menonton!